Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan uang tunai sebesar 500 ribu rupiah berhasil digondol pelaku. Sementara sebuah rumah lainnya baru sebatas dibobol pada bagian jendela. Saat menjalankan aksinya pada menjelang subuh itu, para pemilik rumah tengah terlelap tidur. Sementara petugas Satpam yang berada di depan tidak mengetahui adanya pelaku yang masuk dari belakang perumahan. Yang disonggel empat. Empat, yang diambil? Yang diambil tiga rumah. Sepertinya ada pemilik rumahnya? Ada, ada semua. Hidup gak? Polisi pun kemudian menyelidiki kasus pembobolan empat rumah mewah ini dengan memeriksa sejumlah rumah yang dibobol. Polisi juga mengumpulkan keterangan Satpam dan para pemilik rumah tersebut. Berbahan rekaman CCTV, polisi juga berusaha mengidentifikasi kedua pelaku tersebut dan akan melakukan pengejaran. Jeriko Mara, Kontributor Cirebon, Jawa Barat